geneologi Sanjaya, sampai dengan jatah. Kemudian pula dalam negara peragama dan perlatan diberitakan pula geneologi asa-raja yang memerintah hingga sari dan asa pahit. Mengapa geneologi menjadi demikian penting dalam suatu sejarah guna juga di Indonesia, khususnya bagi kelangsungan suatu dinasti atau tahta kerajaan. Berbagai peristiwa sejarah yang besar, yang besar mengguncang seperti Burahara, Perang Saudara, Pemberontakan, untuk mendirikan suatu dinasti baru. Dan jatuhnya dinasti lama salah satunya adalah faktor keturunan atau geneologi. Begitu sekian dan terima kasih.